Jalan Tol Sulukerto Sonok sepanjang 178,6 km yang terdiri dari Ruas Solo Ngawi sepanjang 90,25 km dan Ruas Ngawi Kertosono sepanjang 88,35 km merupakan bagian dari Jalan Tol Transjawa. Jalan Tol ini pembangunannya telah dirintis 8 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2008 saat PT. Diskontraktor Indonesia ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemenang tender investasi Jalan Tol Sulukerto Sonok. Pada bulan Mei 2009 untuk mengusahakan Jalan Tol Sulukerto Sonok ini sesuai ketentuan perundangan PT. Diskontraktor Indonesia membentuk dua anak perusahaan yaitu PT. Solo Ngawi Jaya untuk Ruas Solo Ngawi dan PT. Ngawi Kertosono Jaya untuk Ruas Ngawi Kertosono dengan porsi kepemilikan saham 95% dimiliki oleh PT. Diskontraktor Indonesia dan 5% dimiliki oleh PT. Verino Kudra. Untuk meningkatkan kelayakan finansialnya, pemerintah memberikan subsidi berupa biaya pembebasan lahan dan konstruksi sepanjang 59,74 km. Sehingga untuk Ruas Solo Ngawi, pemerintah membangun konstruksi sepanjang Kartosuro sampai dengan Karanganyar 20,9 km. Sedangkan PT. SNG membangun konstruksi dan Karanganyar sampai Ngawi sepanjang 69,35 km. Demikian juga untuk Ruas Ngawi Kertosono, pemerintah membangun sepanjang 38,84 km. Sedangkan PT. NKJ membangun sepanjang 49,51 km. Pembebasan lahan sudah dimulai tahun 2010 yang awalnya ditargetkan selesai tahun 2012, namun dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan. Sehingga progres sampai saat ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Pekerjaan konstruksi untuk Ruas Solo Ngawi telah dimulai tahun 2012, namun karena ada permasalahan internal pemegang saham PT. SNG, pelaksanaan konstruksi tidak berjalan mulus dan terhenti pada tahun 2014. Namun tidak demikian dengan Ruas yang dibangun pemerintah dari Kartosuro sampai Karanganyar, pelaksanaan konstruksi berjalan lancar hanya di beberapa titik terhambat lahan yang belum bebas. Mengingat induk perusahaan akan fokus di bisnis intinya, maka pada awal tahun 2015, PT. Diskontraktor Indonesia ajukan izin ke MenPU Pera untuk mengalihkan sebagian besar sahamnya di PT. SNG dan NKJ kepada investor lain melalui surat tanggal 10 April 2015, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan persetujuannya. Setelah melalui proses due diligence, akhirnya PT. Jasamarka Perseru TPK bersama dengan PT. Waskita Tolrut Pada tanggal 10 Juni 2015, resmi mengambil alih sebagian besar saham PT. SNG dan PT. NKJ dengan porsi kemurikan saham Jasamarka 60% kurang satu lembar saham, PT. Waskita Tolrut 40% dan PT. Fernuputra satu lembar saham. Berjamaan dengan itu, maka dilakukan pergantian pengurus pada PT. SNG dan NKJ. Dengan pemegang saham dan pengurus baru, pelaksanaan konstruksi dilakukan dengan lebih cepat, diawali dengan melakukan tender terbuka untuk memilih kontraktor dan konsultan supervisi serta konsultan pengawas mutu independen. Secara paralel, sambil menunggu proses tender, pelaksanaan konstruksi dilakukan secara sewa kelola. Pembangunan jalan tol Sulu Kertosor harus dipercepat, karena proyek ini termasuk program prioritas pemerintah di bidang infrastruktur. Presiden dalam sambutannya pada acara percepatan pembangunan jalan tol ruas Solo Ngawi dan front-breaking jalan tol ruas Ngawi Kertosono tanggal 30 April 2014 menyampaikan bahwa pembangunan jalan tol Sulu Kertosono harus dapat diselesaikan dalam waktu 2,5 tahun. Sesuai aran Presiden tersebut, jalan tol ini ditargetkan selesai dan dapat beroperasi penuh pada bulan Oktober 2017. Namun demikian, untuk ruas Solo Seraken sepanjang 35 km akan dipercepat pembangunannya sehingga dapat beroperasi pada akhir tahun 2016 ini. Jalan tol Sulu Kertosono memiliki 10 simpang susu. Jalan tol ini dibangun dengan struktur perkerasan wicit tepi atau perkerasan beton dengan jumlah lajur 2 x 2 atau 2 lajur tiang arah, lebar lajur 3,6 meter dan 3 meter untuk bau jalan luar. Dalam rangka memberikan kemudian bagi masyarakat untuk melintas dari satu sisi jalan tol dan sisi yang lain akan dibangun lebih dari 170 bangunan perlintasan berupa overpass atau underpass. Selama masa konstruksi pembangunan jalan tol ini diharapkan dapat ikut menggerakkan ekonomi daerah antara lain dengan penggunaan material lokal seperti tanah timbunan, pasir, dan batu pecah. Untuk timbunan saja setidaknya dibutuhkan lebih dari 10 juta meter di tingkat tanah uruk. Sampai untuk proyek ini menyerap tenaga kerja lebih dari 3.000 pengguna. Setelah beroperasi, jalan tol ini dapat memangkas waktu tentuk antara solo sampai kekakasono dari 4 jam menjadi 2 jam saja. Ini berarti meningkatkan efisiensi di bidang transportasi dan logistik. Di samping itu, keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang dilaluinya karena kemudian akses menuju kota-kota pelabuhan seperti Semarang dan Surabaya. Terima kasih. 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 Terima kasih.